Hai modalnya nggak sampai 15.000 hasil 50 tusuk dijual seribuan pun masih untung banyak yuk coba jualan cemilan receh yang satu ini bun kita langsung ke cara pembuatannya ya yang pertama kita siapkan 2 sendok makan udang rebond dihaluskan seperti ini ya kita sisihkan dulu di mangkok masukkan 100 gram tepung terigu 100 gram tepung tapioca masukkan tiga batang daun bawang yang sudah diiris halus tambahin juga lima buah cabai merah keriting dicincang halus masukkan udang rebond yang sudah kita haluskan tadi tambahkan satu butir telur perasanya aku pakai setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk dan seperempat sendok teh lada bubuk terakhir mau kita masukkan 400 ml air ini kita masukkan bertahap ya teman-teman sambil diaduk kita aduk hingga semua bahannya tercampur dan adonannya halus ya nah ini aku masukkan semua airnya hingga habis sambil adonannya terus diaduk nah hasilnya seperti ini lanjut kita siapkan teflon ini kita panaskan ya dengan api sedang aja jangan lupa olesi dengan sedikit minyak lalu ambil satu centong adonan dan kita tuangkan ke atas teflonnya ini kita buat seperti kulit risol ya teman-teman ini kita masak hingga kering nah ini udah kering ya jadi nggak lengket sama sekali dan ini udah selesai teman-teman hasilnya banyak banget nah ini kita ambil per lembar ya atau boleh teman-teman kalau mau dipotong ini sekaligus banyak gitu bisa ditumpuk jadi cara bentuknya seperti ini ini kita bagi dua kita belah menggunakan pisau ya pisau yang lagi aku pakai ini diamond knife set dari stand cookware ini seri terbaru ya ada tiga warna yang aku pakai violet twist ada empat jenis pisau satu gunting satu pengasas super tajam tentunya desain dan warna yang mewah untuk talenannya memikah lagi pakai Royal cutting board dari stand cookware juga 4-in-1 untuk jenis makanan berbeda ada indikatornya dengan bahan yang kuat tebal dan kokoh desain dan warna yang super cantik nah kemudian selanjutnya ini kita balik lalu kemudian kita lipat seperti ini nah kemudian kita tusuk dengan tusukan sate ya teman-teman untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat caranya di video ini seperti makanan odeng ya teman-teman ini kita lakukan dulu hingga selesai nah ini dia hasilnya banyak banget ini juga cocok untuk frozen food ya kalau nggak mau langsung digoreng disimpan di wadah tertutup dan taruh di kulkas ini bisa tahan lama sekitar satu mingguan nah kalau mau langsung disajikan atau mau digoreng kita siapkan dulu satu butir telur tambahkan sedikit kaldu bubuk kalau suka lalu kemudian kita kocok lepas nah ini cemilannya sebelum digoreng kita baluri dulu dengan kocokan telur seperti ini dan kemudian kita goreng menggunakan minyak panas ya pakai api sedang aja kita goreng hingga kecoklatan ya teman-teman nah seperti ini ini udah kecoklatan tinggal kita angkat dan kita tiriskan tuh cantik banget nah ini dia jajanan receh seribuan kita udah jadi tuh menggoda banget ya tampilannya nah untuk ide jualan teman-teman bisa kemas pakai mica plastik seperti ini ataupun pakai plastik biasa ya boleh dilengkapi dengan saus sambal ini tuh makin enak banget kalau ada pelengkapnya tanpa saus sambal pun ini enak banget nah gimana teman-teman mau coba buat ide jualan semoga suka resepnya ya dan semoga laris manis terima kasih hai 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 selamat menikmati selamat menikmati